diketahui seleb tiktok luluk nuril yang membentak siswi magang itu merupakan istri polisi di probolingko beribkan nuril hudaje korban yang merupakan siswi SMK negeri satu kota probolingko langsung trauma usai kejadian beruntung kondisinya kini berangsur membaik informasi tersebut disampaikan oleh ibu korban Lasmi Alhamdulillah sudah baik kata Lasmi pada Rabu 6 September 2023 diberitakan sebelumnya Humas SMK negeri satu probolingko Juni Hidayati mengatakan siswinya itu mengalami trauma hingga dua hari siswinya tak berhenti menangis dan dirundung kecemasan dia juga terus merasa bersalah meski sudah menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur pusat perbelanjaan tempatnya magang selain itu malu dan takut ketemu orang katanya pada Selasa 5 September 2023 Juni mengungkapkan karena trauma siswi itu sampai ingin berhenti magang mendengar keinginan tersebut pihak sekolah berupaya memotivasinya manajemen pusat perbelanjaan turut membantu siswi itu agar bisa menuntaskan program magang ya ini dengan menempatkannya di bagian back office sebelumnya siswi itu ditugaskan sebagai pramuniaga siswi kami termotivasi saat ini dia sudah mulai tenang dia kembali magang sejak Sabtu kemarin instansi perlindungan perempuan dan anak setempat menangani dan mendampingi siswi kami ungkapnya ia menjelaskan siswi yang dihardik pelanggan adalah sosok anak baik siswi tersebut juga berbakti kepada orang tuanya kalau malam dia sering membantu ibunya berjualan nasi terangnya selamat menikmati terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya selamat menikmati